Bank Indonesia atau BI meluncurkan transaksi Quick Response Code Indonesian Standard atau KRIS sejak tahun 2019. Namun sistem pembayaran yang kini laris manis ini ternyata sempat tidak populer di kalangan masyarakat. Namun saat pandemi COVID-19 melanda dan juga banyak masyarakat berupaya menghindari kontak langsung ternyata mendatangkan berkah untuk KRIS. Mengandalkan kemudahan tab-to-pay dan juga contactless, KRIS akhirnya banyak digunakan masyarakat di berbagai lapisan untuk bertransaksi dari mal hingga pasar. Bahkan pedagang usaha mikro kecil dan juga pendengar atau UMKM di pinggir jalan juga sudah tidak segan menawarkan opsi pilihan pembayaran menggunakan KRIS. Sehingga pada akhir 2023 nominal transaksi KRIS tercatat melesat 130,01% hingga menjadi Rp229,96 triliun. Jumlah pengguna KRIS juga telah tembus Rp45,78 juta sedangkan jumlah merchant juga sudah meningkat menjadi Rp30,41 juta dengan mayoritas merchant adalah segmen UMKM. Jadi Pak, kesnya pandemi itu blessing in disguise. Kita perlu mencari sebuah instrumen yang bisa memfasilitasi katakan ekonomi tanpa harus berinteraksi langsung. Nah itu kita tanggal 17 Agustus 2019 kita mengeluarkan KRIS. Sebelumnya QR itu ada di mana-mana, tapi enggak terlalu populer. Begitu kita pikir bahwa ini harus distandarisasi, KRIS kita kasih nama KRIS di launching tanggal 17 Agustus 2019 Bank Indonesia komit. Ini kita harus dorong. Ternyata tadi pandemi, dapat dia use case istilahnya kalau di teknologi untuk bagaimana menggunakan KRIS. Jadi Pak, KRIS itu adalah sebuah teknologi di mana sebenarnya yang jadi kunci adalah format messaging systemnya. Messaging system ini bisa dipakai atau ditempatkan di mana-mana. Terima kasih telah menonton!